Sekarang Wakil Ketua TBR, Pakhri Amzah. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karni. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ini kebetulan bukan caleg Bang Karni, jadi enggak perlu kampanye. Kecuali mungkin untuk Capres, nanti kita lihat. Nanti akan keluar dengan sendirinya, Bang. Ini hanya teori aja dulu. Nanti akan teridentifikasi. Kalau terlalu vulgar nanti Bung Akbar protes dari awal nanti. Tapi saya ingin memulai dengan menganggap bahwa malam ini Indonesia Lawyers Club sebenarnya mengulang-ulang hal-hal yang sudah sering sekali kita bicarakan. Dan menurut saya ini tema, di antara tema yang mendatangkan frustrasi sebenarnya. Karena sudah terlalu sering terjadi. Dan kebetulan yang sekarang ini terjadinya di musim pemilu. Dalam modus yang begitu besar dan bahkan membuat kita jadi seperti tidak menemukan sebenarnya tema apa yang kita sedang bicarakan dan bagaimana posisinya. dan lalu bagaimana kita mengidentifikasi masalahnya, diagnosa terhadap persoalannya. Lalu bagaimana kita menyimpulkan jalan keluarnya. Itu yang menyebabkan kita jadi seperti tidak mengerti, mesti mempropos apa. Harusnya sebenarnya tema ini karena banyak ketidakjelasan, maka yang membuatnya jelas itu adalah para kandidat. Terutama calon presiden. Bagaimana dia melihat satu isu yang umurnya sudah begitu lama dan berulang-ulang. Kita menyaksikan setiap juru bicara KPK itu menjadi orang yang paling terkenal di Republik ini. Dan jangan lupa loh, menjadi orang terkenal seperti Bung Febri ini tersiksa juga hidupnya. Karena tidak mudah kemudian bergaul dengan orang, bertemu orang, dan apalagi karena ada ikatan-ikatan etik yang luar biasa. Tapi dia terpaksa karena kantor berita yang paling terkenal di Republik ini adalah kantor berita KPK. Karena itu yang siaran rutinnya itu ada begitu. Itu mengalahkan popularitas termasuk istana. Istana itu jarang konferensi PES kadang Bung Febri. Apalagi setelah para juru bicaranya itu jadi caleg. Jadi saya enggak lihat itu ada konferensi PES dari istana dan kita enggak tahu apa yang dilakukan. Jadi menurut saya harusnya para calon ini bicara yang agak keras tentang ini. Masa sih kita sebagai bangsa tidak bisa keluar menjadi sebuah bangsa yang punya etika yang unggul, peradaban yang tinggi, nilai-nilai muril yang dikenal oleh masyarakat tidak saja oleh masyarakat kita sendiri, tetapi juga oleh masyarakat internasional yang mulai melihat praktek-praktek yang teguh, yang jujur, yang luhur, itu ada di tempat kita. Kenapa yang tampak hari-hari itu betapa kacaunya orang Indonesia ini. Baru saja sedang viral tadi sore itu seorang pejabat kementerian datang bersilaturahim kepada tokoh, lalu dia membisikkan kepada tokoh itu kalimat-kalimat tertentu yang dianggap oleh orang sangat partisan dan kemudian menyerahkan uang, dilihat oleh, di layar dan diumumkan dan sekarang menjadi viral. Betapa tidak luhurnya kita, betapa cita rasa kita tentang menjadi pejabat publik, tentang hubungan sosial dan sebagainya itu rendah sekali. Betapa misalnya di sini cita rasa kita tentang konflik of interest itu rendah sekali. Ketika kita lihat para pejabat, menteri dan sebagainya itu begitu secara saya ugal-ugalan dalam melibatkan diri dalam kampanye dan sebagainya. Jadi apakah kita tidak bisa keluar dari situasi ini? Harusnya ini yang ditawarkan. Saya percaya seorang calon presiden punya tenaga untuk mengatakan bahwa eh bangsa Indonesia kita ini adalah bangsa yang punya nilai tinggi dan menilai luhur dan kita bisa ke sana kembali. Begini caranya gitu. Itu yang sebenarnya ingin kita dengar. Makanya saya coba ura-nya dulu apa masalahnya Bang Karni. Saya kira dalam peristiwa ini ada dua hal yang terjadi. Pertama satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa manipolitik yang kemudian nanti solusinya juga memerlukan satu perubahan sistem yang mendasar baik sistem political financing kita maupun sistem pemilu secara umum itu harus diperbaiki. yang kedua itu yang disebut dengan korupsi politik yang juga memerlukan perbaikan pada sistem politik kita dan bagaimana kita menata kehidupan para politisi yang dekat dengan sumber daya, yang dekat dengan kekuasaan. Tapi dua-duanya ini tentu adalah satu kegagalan sistem yang tadi sudah banyak yang mengatakan. Dan kegagalan sistem itu bisa kita lihat karena sistem itu selalu terdiri dari tiga hal yang sering saya katakan juga di forum ini dan sudah berkali-kali. Pertama saya kira kita punya masalah dalam melihat gambar besar. Ini yang saya kira nanti calon presiden itu harus begitu dia dilantik seratus hari pertama yang harus dia lakukan adalah membuat gambar besar dari semua persoalan. sebab kalau dia tidak bikin gambar besarnya masalah itu akan berulang-ulang. Dan kita ini mulai sekali lagi saya ulang lagi kosa kata saya sebab itu-itu aja terus. Kita sebagai bangsa mulai tidak bisa membedakan mana sukses dan mana sibuk. Kita menganggap kesibukan adalah semacam kesuksesan. Sehingga semakin banyak masalah kita menganggap itu semakin baik, itu semakin sukses. Sebenarnya itu adalah jebakan kegagalan sistem. Nah siapa nanti yang bisa membuat gambar besar itu? Sistem itu selalu saya katakan ada tiga. Pertama, gambar besar dalam regulasinya. Ada inkonsistensi dalam cara kita mengatur baik sistem politik kita, sistem pemilu kita, maupun mengatur hubungan antara kelembagaan-kelembagaan negara. Tetapi paling tidak dalam sistem politik kita. Saya tadi berbisik-bisik ke sebelah saya mengatakan di DKI ini ada perda, ada perda kira-kira yang mengatakan memberikan uang kepada orang miskin di perempatan itu bisa kena pidana. Coba bayangkan itu, uang diberikan kepada orang minta-minta itu dikenakan pidana atas nama kebersihan perempatan. Tapi kultur itu secara telanjang kita anggap tidak masalah. Kultur memberikan sesuatu secara terbuka, lalu difoto, ya dan seterusnya. Bahkan dilakukan secara serampangan oleh pejabat publik. Dilempar dari mobil, dan seterusnya lah dalam bentuk-bentuk yang begitu banyak kasar gitu. Ini kan sebetulnya harus diletakkan dalam satu gambar besar. Nilai apa sebetulnya yang mau kita atur di sini? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Saya pernah, Bung Karni, karena saya ini pernah di Komisi BUMN, ini biar saya ceritakan kepada Bung Febri, karena sebenarnya kalau diskusi detail tentang modus-modus amplop itu, terutama di antara pejabat, saya bisa cerita banyak itu. Di suatu daerah, kami duduk dengan asosiasi-asosiasi. Kebetulan pada hari itu asosiasi kopi. Lalu ini ketua asosiasinya berpidatu dengan sangat hebatnya. Bapak-bapak anggota DPR, ini kawan-kawan kita semua yang hadir di tempat ini, teman-teman media ini juga adalah kawan-kawan kita. Kawan-kawan media ini, jadi enggak ada masalah kita semua terbuka. Silahkan makan, silahkan makan gitu. Terus dia keluarkan amplop dari kantongnya, dibagilah ke beberapa anggota DPR yang ada di situ. Yang lucu kira-kira amplopnya itu isinya 2,5 juta. Bayangkan itu ya, cara dia melihat persoalan amplop itu. Jadi dia menganggap sesuatu yang biasa. Itu saya panggil sekretariat, kemudian saya semacam membentaklah orang itu. Kurang ajar kamu dengan cara seperti ini. Karena itu dibagikan di depan wartawan. Jadi ada cita rasa yang rendah sekali. Buat dia membagi uang 2,5 juta kepada anggota DPR itu, lumrah buat dia. Dan kadang-kadang saya pernah, ya ini rahasia-rahasia di DPR itu. Saya pernah istilahnya memperdebatkan ini panjang sekali dengan teman-teman itu. Karena orang membolehkan mitra-mitra itu memberikan sumbangan dalam bentuk seperti itu. Lalu saya, teman-teman itu serang baliklah. Ada yang mengatakan, Bung, kita ini punya konstituensi. Kita tahu di meja saudara juga banyak proposal permintaan sumbangan. Dan sebagainya. Saya bilang kita enggak boleh enggak tahu cara keluar dari masalah ini. Harus ada jalan keluar. Memang benar. Kalau ada kita ini, apa namanya, yang tidak mau percaya dengan beginian, ya. Itu artinya kita menutup mata dan tidak mau menyelesaikan masalah. Lalu kalau masalah itu tambah banyak, kita menganggap lagi-lagi itu sukses. Ini harus dipotong akarnya. Di mana akarnya problem money politics, korupsi politik dan sebagainya. Adalah pada political financing. Kita enggak pernah mau secara serius mengatur pembiayaan politik dalam negara. Dan itulah yang kalau saya mohon maaf, saya sebut dari dua calon presiden itu. Yang agak berani meskipun sebenarnya itu enggak populer. Pak Prabowo yang mengatakan kehidupan para pejabat itu hak. Kalau kata beliau agak kasar kan dicukupkan. Tapi maksudnya pejabat itu harus dikerangkeng dalam satu sistem. Lalu kemudian ada etik yang tinggi. Yang menyebabkan dia tidak sembarangan berhubungan dengan uang cash. Tidak sembarangan berhubungan dengan pemberian uang dan sebagainya. Bahkan menyebabkan dia kemudian kalau di dalam negara-negara yang maju. Ditraktir 100 ribu perak. Dia harus balik mentraktir. Jangan orang itu yang mentraktir. Dan itu yang sering saya coba praktekan. Kalau ada teman-teman yang ingin mentraktir. Ya kita aja yang mentraktir. Ada kok uangnya. Supaya apa? Supaya orang tidak melihat tuh anggota DPR itu gampang kita bayar ya. Ya ini orang kalau dikasih barang sejuta dua juta juga selesai. Kan ini rusak. Akhirnya cara orang memandang pejabat, memandang kiai, memandang tokoh itu menjadi rendah. Karena semuanya dihitung pakai uang. Muka orang ini kira-kira uang segini ini cukup nih orang ini. Begitu hari-harinya yang terjadi. Karena itu tadi negara tidak memproteksi pejabat publik untuk tidak korupsi. Saya kira yang terjadi pada kawan itu kira-kira begitu. Cuman ini kasar dan bodoh sekali gitu. Orang itu kalau sudah menjadi anggota DPR, kami di DPR memperjuangkan, Bung Fadli ada disitu, memperjuangkan bagaimana agar anggota DPR punya mekanisme konstituensi yang rutin. Karena itu yang orang lupa, yang paling penting dibagi DPR itu adalah representasi cara dia mewakili orang. Karena itu kita kirim mereka ke konstituensinya. Dan negara melalui peraturan yang resmi, baik MD3 yang Bung Akbar Faisal juga ikut dalam pembahasan undang-undangnya. Lalu kemudian tatibnya, kita mengatur agar anggota DPR itu punya mekanisme formil untuk ketemu dengan konstituensinya dan dibia oleh negara. Rutenya kita atur, semakin jauh semakin baik. Pak Fadli sering pulang ke dapilnya tapi biayanya sedikit bang, karena dapilnya di Bogor. Tadi dia enggak sempat nyebut dapilnya, jadi saya sebut sekarang ini. Karena tadi Bung Meing sudah banyak nyebut tadi. Ya Bung Fadli ini kabupaten Bogor, jadi ongkosnya enggak banyak. Tapi saya di NTB, saya bisa mengatur pertemuan dengan orang, saya mengatur ketemuan dengan masyarakat, sehingga seharusnya baik petahana di eksekutif maupun petahana di legislatif, seharusnya enggak perlu repot-repot. Dia mudah terpilih kembali. Bahkan di dalam sistem demokrasi yang lebih mapan, anggota DPR itu diatur uangnya itu kira-kira ada namanya gajinya. Dia itu diberikan semacam dipa, di dalam dipanya itu ada gajinya. Lalu ada petty cash-nya untuk mengatur orang sumbangan, konstituen dan sebagainya. Pelayanan kepada konstituen, membuat penerangan kepada konstituen. Lalu ada office budget-nya. Dan yang paling penting dari itu adalah kalau dia petahana, diberikan apa yang namanya campaign fund. Apa namanya, anggaran kampanye. Karena uang politik itu mesti diatur. Di negara-negara di dunia itu orang politik kira-kira ada bagi dua lah. Dibayar oleh swasta atau dibayar oleh negara. Ada yang hybrid di tengah-tengah. Tapi kira-kira seperti itu. Di Eropa Barat, lebih ringan orang berpolitik. Karena semua diatur oleh negara. Biaya kampanye-nya, tayangan TV-nya, poster-nya segala macam. Negara memfasilitasi dia untuk berbicara kepada masyarakat. Kalau di Amerika Serikat dengan sistem PEC, dia berpidato di depan orang-orang kaya. Suatu hari saya datang di acaranya Barack Obama di LA. Dia pidato di depan artis-artis Hollywood. Malam itu orang taken check di depan dia sekitar 30 juta dolar. Dia laporkan itu kepada komisi pemilihan, itu resmi. Sehingga tidak ada yang tidak jelas. Mohon maaf, dalam politik di Indonesia ini, uang gak jelasnya terlalu banyak. Ini hamba Allah yang terlalu banyak. Terlalu banyak ini. Makanya kan waktu Bung Sandiaga Uno mengatakan, dia akan jual perusahaannya kemudian untuk membiayai Pilpres. Menurut saya itu jujur. Pertanyaannya apa itu boleh? Ternyata itu boleh. Karena itu bukan apa mahar, tapi untuk pembiayaan. Dan itu kecil sebenarnya. Kalau kita melihat modus daripada kampanye Pilpres kita saja, satu triliun itu kecil Bang Karni. Jujur aja lah ngomong. Tapi kalau ada kandidat yang kita tidak tahu, satu triliun pun kita tidak tahu dia dapat dari mana. Ah menurut saya banyak yang gak jelas di situ. Lu ngaku saja kan kita tahu. ongkos, atribut, nyewa, satu musik, dangdut. Tanya aja itu Bang Haji berapa. Ya kan artis ini, apa itu Via Valen, apa Ayu Ting Ting, apa namanya itu semuanya itu. Itu kan ada ongkosnya semua Bang Karni. Kita gak bisa bohong dengan itu. Nah jadi yang pertama, sistem pemilu kita ini mesti agak detail. Detail dari awal, detail di ujung. Di ujung saya mohon maaf aja. Pengawas, pelaksana, ini banyak yang gak jelas. Ini bahwa selu ini paling gak jelas sebenarnya mohon maaf ya. Karena ini juga kalau dilaporkan gak bisa ngapa-ngapain Bang Karni. Dan apa namanya hukumannya itu kacau. Saya kan sering diserang dengan mengatakan oh itu kan tugasnya DPR, harusnya bikin aturan. Memang itu tugasnya DPR, tapi DPR ini banyak parpolnya, banyak idenya, karena itu harus ada desain besar, mumpung Presiden masih bisa bikin undang-undang dalam sistem kita, harusnya yang beginian dipimpin oleh Presiden. Banyak yang tidak konsisten kayak begini Bang Karni. Di sektor-sektor lain juga begitu. Tadi malam saya ketemu seorang perwira Angkatan Udara yang cerita ke saya. Jadi kalau ada kapal melintas di Republik ini, mereka susah kejar. Kenapa kalau dikejar pakai Sukhoi, minimal 2 Sukhoi. Ongkosnya itu, satu jam terbang 750 juta, 1 Sukhoi. Jadi 1,5 miliar 2 Sukhoi itu. Tapi dalam undang-undang, pesawat yang melintas begitu aja, didendanya maksimal 60 juta. Ya negara tekor. Ini yang begini-begini, ini enggak konsisten, dan ini yang saya bilang, enggak ada gambar besar. Gambar besar ini siapa yang buat? Presiden lah yang harus punya desain tentang gambar besar itu. Itu baru sistem pemilu. Saya malah mengusulkan, pemilu itu harusnya dijadikan peradilan pemilu. Bahkan kemudian di ujungnya nanti, dia termasuk di antara salah satu dari, nanti ini ada ahli hukum di sini, kuasa peradilan itu ada namanya peradilan pemilu. Nah yang kedua, Bang Karni yang saya ingin katakan, karena ini sempurna sebenarnya, termasuk juga perbaikan sistem politik kita, institusi politik kita tadi sudah bicara, yang terakhir itu memang leadership. Saya mohon maaf ya, ini kan KPK yang nangkap kemarin. Pengamatan saya, KPK itu merasa enggak punya teman sebenarnya. Apalagi, makanya kalau kita bahas, saya paling hafal nih sebenarnya membahas dalamnya KPK, bagaimana konflik mulai terjadi di dalamnya, bagaimana kemudian aparat-aparat dari luar mulai menyuplai penyidik lebih banyak, lalu antara penyidik itu mulai rebut-rebutan, kemudian OTT ini juga ada semacam perlombaan dan sebagainya, udahlah itu enggak usah dibantah Bung Febri. Tapi maksud saya, KPK itu perlu teman. Negara ini memilih presiden dengan ongkos terakhir kemarin pemilu kita itu 25 triliun, Bang. Milih komisioner KPK itu paling cuma 1 miliar. Yang bertanggung jawab memberantas korupsi, yang bertanggung jawab memberantas narkoba, yang bertanggung jawab memberantas teroris itu sama orangnya. Presiden Republik Indonesia. Karena itu dia harus punya desain, dan yang lebih penting adalah dia harus punya jangka waktu. KPK juga saya kira enggak menikmati kerja, ngos-ngosan begini terus, dengan potensi dipertanyakan orang. Karena sekarang inisiatif penyidik lebih tinggi daripada inisiatif komisioner. Makanya ini enggak ada lagi yang di follow up. Nanti Myokmai Karta berhenti, nanti reklamasi berhenti, nanti yang terakhir kemarin Menteri Agama berhenti, semua begitu. Jadi orang itu cuma ditangkap-tangkap. Ini kan jadinya KPK jadi Satgas Pungli. Padahal kita ingin KPK mengerjakan pekerjaan besar, untuk menyelesaikan korupsi di Indonesia. Tapi siapa pemimpin politik yang bisa memberikan tempo kepada pemberantasan korupsi, pemberantasan terorisme? Siapa? Tidak kita dengar. Nah karena itu, saya berharap ini, karena Pak Prabowo sedikit lebih konkret ngomongnya, dan Pak Jokowi sudah dikasih waktu 4,5 tahun. Saya cerita kepada Bang Karni, 5 kali rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Pak Jokowi, tiga surat DPR yang terakhir sudah enggak digubris itu, karena Presiden sepertinya sudah enggak mau rapat konsultasi sama kita. Tapi 5 kali rapat konsultasi, saya selalu meyakinkan. Pada bulan keempat dia disumpah, saya bawa paper, saya bawa buku saya kepada Bapak Presiden, Pak ini nanti jadi bom waktu kalau enggak Bapak selesaikan. Bom waktunya dua, kelesuan ekonomi dan ketidakpastian hukum. Karena akan terjadi perlombaan di antara aparat penegak hukum, seperti yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, orang tidak berani mengambil keputusan. Sekarang itu terjadi, terjadi stagnasi ekonomi. Ekonomi kita ini bangkar ini, enggak jalan. Kalau enggak ada hutang, enggak jalan. Karena orang enggak mau mengambil resiko. Keputusan enggak berani diambil. Nah sekarang, harusnya pemimpin dan presiden akan datang, berani berjanji kepada rakyat, berapa lama dia mau berantas korupsi. Supaya ILC ini bisa robah tema sedikit Bang Karni. Agak detail lah tema kita tadi itu. Bagaimana mendesain sistem peradilan yang lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan saban hari kita. Begitu Bung Febri mengumumkan, ada OTT hari ini. Mulailah staff-staff Bang Karni, OTT lagi, kita main OTT. Kapan ini? Kita mulai menikmati ini Bang Karni. Tapi makin capek lah kita kan. Masa saban hari kita ngomong beginian gitu. Terakhir saya ingin tutup dengan, saya ingin mohon perhatian tentang BUMN. BUMN ini sejak Pansus Pelindo II memutuskan bahwa presiden diminta untuk mengganti Menteri BUMN, lalu DPR membuat keputusan agar DPR jangan mengundang Menteri BUMN, menurut itu, menurut saya saat itu, sejak saat itu, BUMN kita kurang pengawasannya. Sehingga apa yang terjadi pada dua minggu terakhir, dua BUMN yang kena, Krakato Steel dan yang sekarang ini adalah pupuk, dugaan saya modusnya itu sama, karena kurangnya pengawasan. Dan mungkin saja, BUMN kita ini ada 150-an BUMN. Dengan jumlah utang sekarang, terbesar utang BUMN kita sepanjang sejarah. Belum lagi dia juga dapat penanaman modal negara dan sebagainya. Jadi BUMN itu cashnya lagi banyak. Saya hanya mengingatkan BUMN, ini musim pemilu. Yang legal sudah saya ingatkan, ada dana desa, 80 triliun, ada PKH, ada Bansos, ada dana kecamatan sekarang, dan lain-lain, yang legal, yang memang akan dibagikan menjelang pemilu. Tapi BUMN saya ingatkan, hati-hati. Jangan sampai ada modus, menggunakan BUMN, karena 150 BUMN artinya, punya 150 direktur keuangan, belum lagi anak cucunya. Yang kalau kita total-total itu bisa seribu itu, BUMN dengan anak cucunya itu. Cicitnya itu bisa menjadi sumber dari pembihan politik. Hati-hati. Kita harus menjaga kredibilitas pemilu, dan para pemimpin tolong berjanjilah, kapan korupsi ini dihentikan, supaya 2019-2024, kalau bisa enggak ada lagi tema korupsi ini. Kita beralih ke tema lain. Saya kira itu Bang Karni. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Kenapa OTT lagi? Saya jelasin. Baru hari ini, serangan pajar diungkapkan oleh KPK. Jadi ada hal baru. Dan baru hari ini kita melihat amplop segitu banyak. Di kamera. Bang, kalau mau jujur Bang ya, kita jujur ngomong kecurangan pemilu ya. Sebenarnya kecurangan pemilu yang dikasih ke rakyat itu, sebenarnya kecurangan kecil itu. Kecurangan besar itu adalah yang diberikan kepada petugas. Dengan segala maaf, kita mesti katakan itu. Dan kalau rakyat itu kan, satu amplop belum tentu juga dia berubah, karena dia masuk ke kotak suara. Tapi kalau petugas, itu dia bisa mengubah angka. Dia bisa melakukan pencoblosan sendiri. Apalagi karena KPU dan Bawaslu belum bisa menjelaskan tugaan dan tuduhan bahwa ada ghost voter kira-kira 17,5 juta. Itu juga problem Bang Karni. Jadi kecurangan itu yang masif dan besar adalah justru sebelum TPS. Kalau kita ungkap itu dan itu mau diintip-intip, saya yakin itu banyak yang kena itu. Jadi kita ini sebenarnya agak, kalau bicara agak teknis gitu, agak memelas gitu. Makanya kita coba ajak lihat gambar besarnya, sebab saya percaya, kalau gambar besarnya diberesin, ini semua akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau gambar besarnya enggak beres, kita disibukkan oleh kegiatan hari-hari nangkep orang ini gitu loh. Ini yang saya usulkan Bang. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.